Intro Assalamualaikum, bertemu lagi di De Barat Dok Kali ini kita akan membahas tentang persiapan klub-klub di Liga Jerman menjelang pertandingan Hari Sabtu nanti, kita mulai dari Dortmund Dimana bintang muda berusia Dortmund, Erling Haaland Sudah kembali berlatih bersama tim dalam persiapan mereka menjelang pertandingan hari Sabtu Melawan Hertha Berlin Pelatih berusia Dortmund, Julian Favre mengatakan Masih akan melihat kondisi terakhir Haaland Untuk menentukan apakah pemain muda berbakat itu masuk dalam squad nanti Haaland yang bergabung dengan berusia Dortmund pada bulan Januari lalu Sudah mencetak 10 gol dalam 11 pertandingan Bundesliga Berusia Dortmund sendiri saat ini berada di posisi kedua kalisaman sementara Bundesliga Dengan poin yang sama dengan RB Leipzig Namun memiliki selisih gol yang lebih baik Saat ini Dortmund dan Leipzig membuntuti Bayer Munchen dengan selisih 9 poin Sementara itu dari kota Sinsem, klub Hoffenheim Berlatih untuk melanjutkan persiapan mereka menjelang pertandingan tandang Melawan Fortuna Dusseldorf Sejak kembali tampil usai pandemi coronavirus Hoffenheim sudah kembali dari catatan buruk Satu kekelahan dan satu kali imbang Dengan meraih dua kemenangan berturut-turut melawan Koln dan Mainz Tim asuhan Alfred Skruder ini saat ini sudah berada di posisi tujuh kelasemen dengan lima pertandingan Tersisa Hoffenheim memiliki 42 poin Sama dengan Wolfsburg yang ada di posisi enam Hoffenheim sendiri mengejar kemenangan untuk mengamankan tiket ke kualifikasi Liga Eropa musim depan Sementara lawan mereka, Fortuna Dusseldorf sedang berjuang lolos dari posisi playoff degradasi Dari Leipzig ke striker Timo Werner Hampir menyelesaikan kesepakatan untuk pindah ke Liga Inggris Tepatnya ke klub Chelsea Pemain berusia 24 tahun itu sebelumnya Juga menarik minat Liverpool Namun Chelsea lebih cepat dengan mengambil langkah Untuk memenuhi klausul sekitar 54 juta pound sterling Atau 60 juta euro Leipzig dan Chelsea saat ini masih dalam pembicaraan Dan Timo Werner diperkirakan akan mengikat kontrak selama lima tahun di Chelsea Keratangan Timo Werner ini akan menjadi pembelian besar bagi Chelsea Demikian podcast kita kali ini Anda juga dapat mendengarkan podcast ini di channel Youtube Debarat TV Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton